Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan rapat paripurna atas pelantikan dan pengambilan sumpah kepada Rosmini Abba Talibu sebagai Agota DPRD Sulawesi Tengah pengganti antarwaktu berasal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB untuk sisa masa jabatan priodet 2019-2024 yang dilaksanakan di ruang sidang utama kantor DPRD Sulawesi Tengah pada Rabu 29 Maret 2022 rapat paripurna dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah nampak Gubernur Sulawesi Tengah Haji Rusdimastura juga turut hadir dalam kegiatan pelantikan tersebut Rosmini adalah politisi asal Kabupaten Buol yang lahir di daerah pemilihan Tolitoli Buol menggantikan posisi almarhum Zainal M. Daud yang wafat pada tanggal 19 Desember 2021 lalu pada pemilu legislatif tahun 2019 lalu Rosmini Abba Talibu adalah caleg PKB nomor urut 3 yang mendulang 2.893 suara capaian suara itu berada di posisi kedua dari suara Zainal M. Daud Usai melaksanakan prosesi pengambilan sumpah jabatan Ketua DPRD Nilam Sari Lawira dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Saudari Rosmini untuk pengganti antarwaktu sisa masa jabatan 2019-2024 melalui kesempatan yang berbahagia ini perkenalkan saya atas selama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan ucapan selamat kepada Saudari sebagai anggota DPRD Provinsi Provinsi Tenang pergantikan antarwaktu yang baru dilantik dan ucapan sumpah sesuai dengan keinginannya Di akhir acara Guber Sulawesi Tengah pun juga nampak turut menyampaikan selamat kepada Rosmini Abad Talibu serta diikuti seluruh anggota Dewan yang hadir Dari Palu Sulawesi Tengah Tim Liputan Suha TV News melaporkan Terima kasih telah menonton Suha TV News Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe 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 Terima kasih.